Perusahaan energi asal Rusia Gazprom mengumumkan akan mengurangi pasokan gas melalui pipa Nord Stream 1 ke Eropa mulai Rabu 27 Juli 2022. Kebijakan baru Rusia hanya mengirimkan 20% dari kapasitas normal. Dikutip dari tribunews.com, satu dari dua turbin dihentikan pengoperasiannya. Hal itu disebut karena kondisi teknis mesin. Aliran gas harian akan turun menjadi 33 juta meter kubik per hari. Kebijakan tersebut berlaku mulai pukul 7 waktu Moskow pada 27 Juli. Tak ada alasan teknis terkait pengurangan pengiriman. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck. Sementara itu, Eropa tak menerima alasan keputusan tersebut. Pasalnya, keputusan diambil di tengah meningkatnya sanksi Eropa terhadap Moskow. Lantaran invasi Rusia ke Ukraina. Pemumpaan pipa Nord Stream 1 dilanjutkan pada minggu lalu. Komisi Eropa telah memperingatkan gas yang ditutup Rusia kemungkinan akan diputus. Opini tersebut muncul ketika pemerintah Uni Eropa atau UE berdebat tentang rencana penghematan gas 15%. Dalam hal ini, untuk menghindari krisis musim dingin jika Kremlin mematikan kran ke Eropa. Tujuan UE adalah menggunakan lebih sedikit gas untuk penyimpanan musim dingin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!